selamat pagi mams pagi semuanya ini cuma kegiatan pagi aku sampai malam aja cuma aku singkat aja ya mams nah hari ini tuh aku mau masak bayam dan orek tempe dan ini kondisi dapur baru aku alhamdulillah udah makeover sedikit setidaknya ya mams dan kita lihat isi kulkas aku tuh udah ada apa aja ini tuh tinggal setok beberapa hari lagi ya maksudnya udah tinggal beberapa hari aja karena aku memang setiap hari masak jadi setok seminggu tuh bener-bener selalu habis nah disini tuh penambahnya buat anak aku paling aku mau goreng ayam masih ada sedikit lagi dan ada goreng tempe dan itu ati ampla ujusnya juga masih ada ya paling tinggal aku goreng aja disini aku goreng cuma seperlunya pas makan aja jadi gak banyak gitu oh iya buat mamams yang baru gabung aku ucapin halo assalamualaikum semoga kalian suka dengan channel aku dan jangan lupa untuk klik subscribe like dan komen dan jangan lupa juga follow instagram aku ya nih disini nih nah disini tuh kalau cuma tumis-tumis begini ini tiga dasar ya bumbunya yaitu cabai bawang merah dan bawang putih itu udah bumbu bener-bener jitu buat untuk tumis-tumisan disini aku masak oreknya orek tempe basah ya bukan tempe kering maksudnya ngekering tempe kalau di daerah Jawa gitu ya cuma disini aku mau masaknya yang basah karena kenapa? karena anak aku lebih suka yang basah aduh itu ada si daun bayam disini aku pake kecap in the food ini kecap beli waktu kakanya waktu ada tiga bulan atau dua bulan yang lalu ini habis tinggal segini tapi aku kan kemarin belinya dua jadi aku mau buka yang satunya lagi ya itu dia dipaksakan sampai tetesan terakhir ya mam dan disini juga aku mau bening sayur bayam aku tuh gak ditumis bumbunya jadi tinggal jebus-jebus aja karena ini buat anak aku ya yang kecil dia suka sekali sayur-sayuran bening kayak gini tapi kalau ayahnya jujur itu dia gak suka kalau untuk langsung jebus-jebus bumbunya seperti ini cuma untuk sekarang ayahnya harus ngalah sama anaknya alhamdulillah ini 4 orang lihat ku nyuci kadang waris kali itu juga udah segini banyaknya dan ini udah aku cuci tinggal mau aku bilas ya dan setelah dibilas aku lanjut lagi jadi mengisi air untuk merendam si pakaian ini pakai pewangi gitu ya jadi biar agak wangi wangi seger gitu nah disini tuh aku pakai pewangi secukupnya aja jadi ini biasanya aku rendam lagi pakaiannya sekitar 5 menit bahkan bisa 10 menit bahkan kalau lupa bisa setengah hari kalau lagi aku sibuk ngedit atau lagi pasti diganti sama apa kesibukan lain aku bener lupa nah alhamdulillah ini rumah udah rapih berkat anak aku terima kasih ya mama sudah mau bantu ibunya untuk nyapu dan nunggu rapih ya lumayan ya dan ini anak si bungsuku susah banget dibangunin untuk tidurnya dan ayahnya sedang membangunkannya emang si bungsu ini kadang tidurnya tengah malam ya mama jadi buat pagi-pagi itu rada susah bangun semua anak aku seperti ini masih kecilnya tapi sudah besar ya masih sama sih tapi karena udah datang job sekolah jadi harus bangun pagi karena dia belum ada kegiatan si kecil ini jadi ya seperti ini ini lucu banget dia mimpi tadi pagi itu ngelindur ngomong gendut katanya gitu baru ketawa-tawa aku gak tau dia mimpi apa ini lagi diledek sama ayahnya dan aku emang dia mimpiin siapa gendut? siapa yang gendut deh? mama uwi gendut ya cacan gendut cacan lanjut ini kegiatan malamnya jadi setelah paginya itu aku mencuci pakaian 2 hari sebelumnya dan ini pakaian bersihnya setelah ini bukan pakaian bersih yang aku cuci tadi ya mams jadi ini pakaian bersih sebelum aku cuci jadi cucian yang basah masih tetap ada itu next PR buat setrika nanti seperti inilah 4 orang dalam satu rumah jadi 2 hari sekali ini setrika dan cuci ini segini banyaknya kadang kalau lagi males gimana ya mam cuma harus dikerjakan karena kita-kita juga nanti yang capek dan ini aku lagi taruh-taruhin baju aku jadi aku satu lemari dengan suami aku jadi 2 kotak 2 kotak jadi aku 2 kotak ke bawah 2 kotak ke atas itu punya suami aku nah setelah selesai setrikaannya beres semua pekerjaan rumah ini tuh aku sama suami aku mau cari mie instan ya jadi tuh stok mie instan aku habis karena ya jaga-jaga aja buat stok menjelang ramadhan ya kadang kalau udah kesanan seminggu lewat sedikit biasanya udah rada males nanti aku mau belinya agak yang gak banyak juga sih tapi lumayan lah ya kebetulan si Ecil juga pengen jajan jadi sekalian aja ini tuh deket rumah aku ya perumahannya kita semua mau pakai masker dan tadinya aku mau ke Indomaret cuma Indomaret itu udah tutup jam 8 malam tadi bisa ngeliat jadi kita balik ke kanan untuk ke alfa jadi sebelah-sebelahan gitu ya depan-depanan nah ini aku mau nyari mie disini aku cuma ngambil yang seperlunya aja jadi ngambil mie langsung pulang paling jajan sekecil sedikit sama beli minuman buat mamasnya di rumah maksudnya tempat itu keranjang apa sayang hei mau kemana kamu disini mau kemana ibin nyari mie itu lima kok ya ini rebusnya berapa apa sih cari mie cari mie bawah di bawah di bawah situ yang bawahnya campur-campur sama sotanya ini ini nah kebetulan kemarin tuh aku pas nonton apa channel youtube-nya Mimi Aira itu dia makan mie ya-mie ya dan disini ada jadi aku penasaran banget emang pas lagi nonton juga aku liatnya emang pengen banget nyari mie yang kayak Mimi Aira gitu karena katanya lembut jadi aku penasaran banget tapi aku mau coba dua aja dulu beneran gak mau pinter banget sih gak mau cucu gak mau cucu apa sih itu maskernya dipake pake banyak virus tutup dong udah tutup lagi nah ini tuh aku tinggal bayar karena tinggal bayar jadi suami sama anak itu nunggu di luar ya di parkiran motor nah ini tuh keadaan di Alfama semuanya rata-rata pake masker dan aku lagi nunggu antrian dan setelah selesai aku tuh mau lanjut beli minuman ya buat mamas di rumah dia tuh paling suka minuman cappuccino cincau jadi kita berhenti dulu untuk mampir beli cappuccino cincau nah alhamdulillah udah sampe rumah kita beneran cuma belanja tuh yang kita butuhin aja jadi cuma buru-buru paling aku belanja tadi sekitar 15 menit mungkin ya sekitaran segitu dan nyata di rumah itu mau masak nih ceritanya tapi gak tau kenapa ini pak sejubah pikiran dia pengen masak nasi goreng jadi yaudahlah ya karena ada nasi sedikit lagi nah ini sayang jadi yaudah daripada gak kemakan paginya mendingan digoreng aja nah ini belanjaannya ini rumah tadi udah rapi cuma ditinggal sebentar ini si kerucil udah ya masya Allah kalau punya anak kecil seperti itu ini tadi aku belanja berapa ya ini mie mie instan semua sih jadi mie instan ini cuma setokan aja kalau misalkan ya gak sih kalau lagi pas bulan puasa paling semangat-semangatnya di hari pertama kedua ketiga keempat ya setelah kelima biasanya rada-rada males nah kalau misalkan ada mie instan yaudah pakai mie instan pakai telur atau pakai sawi ya seperti itu pun jadi ya tapi kalau emang yang gak kuat pakai mie sahur ya jangan kalau misalkan yang kuat ya silahkan karena praktis banget dan ini miyam-miyam bukan miyami ya miyam-miyam maksudnya ini dari Thailand dan iya ini udah halal jadi disini tuh aku ngambil mie goreng 5 mie rebus 5 cuma kalau mie rebus itu aku mix ada yang soto dan ada ayam bawang dan duanya itu miyam-miyam penasaran banget ini tadi harganya kalau gak salah 3.000 berapa ya aku lupa 3.000 mendekati 4.000 lah dan itu es cappuccino cincaunya buat mamas dia selama libur sekolah ya kerjaannya pagi itu masih mengaji ya jadi ngaji itu belum libur belum diliburkan kayaknya sih buat 4 hari lagi baru dia libur dan ini nasi gorengnya udah siap nasi gorengnya sedikit ini kayaknya porsiannya cukup buat suami dan anak aku kayaknya suami juga kayaknya masih lapar sih cuma yaudahlah ya disuruh masak mie dia gak mau paling ntar kalau tengah malam dia lapar dia pasti masak sendiri masak-masak masaknya yang irit kalau ada yang nanya kenapa suaminya yang masak ya karena dia jenuh jadi kalau misalkan jenuh dia maunya masak dia tuh lagi dirumahin ya mams 2 minggu karena ya pas kayak gini ya covid-19 jadi dia bingung kalau lagi libur itu mau ngapain nah jadi dia bantu-bantu aku deh lumayan lah ya ini nasi gorengnya jadi 2 porsi ini cuma anak aku gak habis jadi setengahnya itu aku makan dan tapi sebelum dikasih ke aku aku cuma cendir gitu deh jadi sesuap dari anak sesuap dari suami kalau aku mau makan gampang kadang gak makan juga gak apa-apa sih cuma ini anak aku kebetulan nyesain sedikit karena dia mungkin pedas kali ya ini suamiku ngasih cabainya lumayan banyak juga dan dia menambahkan cip tomat mungkin kayak seperti acara gitu kali ya biar agak asem-asem dikit nah ini si capuccino cincaunya langsung habis sama mama emang dia suka banget sih dan sekarang aku lagi minta sedikit itu pun katanya gak boleh banyak-banyak nah itu si bungsu dia belum mau makan jadi biarin aja lah ya ntar juga kalau lapar dia pasti minta dia anaknya gampang kalau untuk makan dan kita makan ini lesehan nah anak pertama aku ini paling gak mau banget ke syut oke deh segitu dulu aja video kali ini semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan di follow ya instagram aku oke assalamualaikum selamat menikmati